Puluhan siswa SD dilarikan ke sejumlah layanan kesehatan di Sindangkerta, Bandung Barat, Jawa Barat. Mereka diduga keracunan setelah mengkonsumsi nasi kotak saat pembagian rapor. Puluhan siswa sekolah dasar di Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat diduga keracunan hingga harus ditangan inti medis. Mereka mengelumua sakit pencernaan perut hingga buang air besar. Sebagian besar pasien harus diberikan cairan infus untuk mencegah dehidrasi. Hingga Rabu sore, petugas mencatat 93 orang yang mengalami keracunan, mayoritas diantaranya siswa SD Gandasari. Dari hasil penyelidikan polisi, para korban keracunan diduga setelah mengkonsumsi nasi kotak yang disediakan pihak sekolah saat acara pembagian rapor. Yang pada hari Senin kegiatan kenaikan kelas dan perpisahan yang selesai makan nasi kotak, yaitu ayam goreng, chicken, dan nasi. Saat ini sebagian korban sudah pulang ke rumah, namun 10 orang dirujuk ke RSUD Cililin karena daya tampung puskesmas terbatas. Sementara polisi telah mengambil sampel makanan untuk dikirim.